Gengkapak sih. Di map kita lihat udah mulai pergerakan. Ada Chang'e, ada Yudora. Di atas dan di bawah kita lihat aja udah ada Parsha dan juga Esmeralda bertemu. Sementara itu udah ada Tamus dan juga Chou ada di bottom lane. Dan mereka akan menjadi pengisi atau terpengunyi dari lane-nya masing-masing. Arah sisi lah kan. Yang menarik ini, Rhea sama Poizy tukeran hero ya jatuhnya. Jadi sekarang kita bisa lihat nih apakah emang masalah matchup ataukah emang perbedaan skill di antara dua pilot dari tim masing-masing. Dan disini katanya play-nya akan berada di atas karena kalau mereka bikin play sekarang dan dapet keuntungan mereka bisa langsung bikin play buat turtle-nya sekalinya. Turtle-nya udah spawn nih kayaknya. Ya, Pia-Pia. Berarti untuk kali ini kita lihat aja Benedetta-nya akan menjadi roamer kan. Bener aja. Benedetta-nya menjadi roamer. Ini kalau sekalinya Benedetta diambil itu akan membuat orang pusing Pak. Ini orang mau ditaruh di mana? Masalah ini hero gitu. Dia bisa di mana-mana aja. Barusan kita lihat juga berhasil untuk mengirimkan sebuah stun terhadap Benedetta. Tapi Benedetta terlalu kuat, terlalu cepat mobilitasnya. Terlalu tinggi. Flameshot ditembakkan tapi bensinnya abis di tengah jalan. Andai tadi ada jarak sedikit lagi maju ke depan. Kelar itu Benedetta-nya dengan jarak sejauh itu. Buset damage-nya dari Flameshot boleh-boleh itu, Pak. Boleh-boleh sih. American sniper dari jauh. Dan di sini ada perbedaan antara Chang'e sama Bellowboy mengkontes Fryo di mid. Tapi susah karena emang Chang'e membuat Fryo lebih bagus jauh dibandingkan sama Eudora. Harusnya Pups ini akan mencoba mencari play lagi. Dan di sini, wah. Wah, Hazzy masih coba fight. Benzi ada pertukaran dikit. Cheesecake masih coba bikin play. Tapi sayang sekali. Nggak ada yang bisa ditukar balik oleh tim Pups. Tapi sini, Benzi. 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 Gini, ibu. Yaudah, sedikit lagi. Ah, sayang-sayang banget. Sayang banget. Sedikit lagi loh tadi. Itu apa yang udah dilakukan oleh Johan udah baik banget gitu loh. Dilemparkan. Walaupun tadi ada Rhapsody yang belum ready ya. Hampir aja tadi bisa mendapatkan langsung ke Arabian kita. Ataupun untuk PNZ-nya bisa mendapatkan dua orang sekaligus. Cuma untuk sekarang ada keuntungan yang berhasil diambil. Ada Tartal yang udah berhasil diamankan. Sama-sama memiliki high ground. Tapi sekarang kita lihat. Ada purple buff yang menyelimuti tubuh Ten. Hey. Coba mengaku dan jujur. Purple buff siapa yang kamu amankan itu Ten. Gue yakin purple buff-nya Granger yang diambil nih. Purple buff-nya Pups yang diambil nih. Langsung di meteor shower sama dia yakin gue nih. Coba lihat. Canggahnya dateng-dateng bawa purple buff. Ada jauh head cheesecake-nya yang mencoba untuk mengejar satu orang tersebut. Langsung dimandiin aja. Meteor shower-nya diaktifkan. Ada Yudora juga yang udah mulai mendekat. Namun pergerakan juga udah mulai menjauh lagi dari satu hero ke hero yang berbeda. Ah Rashi. Kira-kira ini win condition dari kedua tim ini bagusnya apa ya? Menurut lu gimana nih cuci? Sebagai analis kan. Kalau menurut gue sendiri ya. Iya oke. Kalau dari menurut gue sendiri sih. Keduanya sih masih punya hero-hero teamfight ya. Apalagi dengan adanya Rhea sekarang. Lihat positioningnya. Udah enak banget cuci. Sayang sekali memang itulah apa namanya resikonya ya. Punya hero planting seperti seorang Varsha. Dimana kalau misalkan langsung ditusuk begitu saja sama seorang Vinger dan juga Rhea. Ini backline-nya udah gak bakalan bisa terbobot. Tidak bakalan bisa tertahankan gitu. Kecuali udah ada cheesecake yang bisa menahan. Jadi kalau untuk geng kapak sendiri menurut gue ya. Mau hajar teamfight ya hajar aja gitu loh. Untuk kondisi menangnya ya. Sebenernya kalau dari pop sendiri. Dari pop sendiri dia harus bisa mempertahankan seorang Rhea disini. Karena kenapa kalau misalkan suami geng kapak aja. Otomatis geng kapak juga bakalan free banget untuk melakukan rotasi. Oke 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 ya. Untuk sekarang ya. Seperti apa yang udah dibilang oleh ataupun disebutkan oleh cuci barusan. Kelemahan dari hero yang memang tidak bisa bergerak di saat dia melakukan ataupun mengeluarkan short skill-nya ya. Bisa digas habis-habisan. Karena posisinya juga gak bakal berubah gitu. Di saat dia melakukan ataupun berpindah posisi. Berarti short skill yang dimiliki juga udah bakal berubah ataupun hilang gitu. Jadi akan ada plus minus lagi. Semua di bagian bawah tiga orang sekaligus akan mengeroyok langsung karena tapusnya dimandiin lagi. Dengan adanya satu meter shower di bagian belakang. Phantom Slash yang dimiliki oleh Benedetta juga dikeluarkan. Sama-sama memiliki high ground untuk pub dan juga gepek. Gimana ada Parsha dan juga Cange yang akan beradu peran. Ada satu mountain shocker juga. Tapi turtle again and again akan menjadi milik dari pub. Ranger level 7. Sementara itu untuk kisansin. Udah level 8. Tertinggal satu level sedikit. Sini kita lihat aja. Ada mancing mania yang belum mantap sama sekali. Sementara itu langsung disetrum juga Benedetta. Atau Esmeralga nya. Tapi Esmeralda terlalu kuat. Mereka berhasil mendapatkan satu outer turret yang ada di bagian atas. Tapi dimirroring langsung di bagian bawah arah hasilnya. Ya sepertinya ini mirip ya kayak di game sebelumnya. Tapi sebaliknya tuh kalau GPX udah kehilangan turtle. Mereka gak puas gitu. Biarpun mereka udah keluarin tiga orang buat nge-take down Poesie. Di yang pake tamus. Mereka sekalinya tau kalau mereka musuh dengan ambil turtle. Mereka langsung coba trading untuk ambil tower. Jadi lebih efisien dibandingin sama pubs di game sebelumnya sih. Jadi very well played so far. Oke ini asik nih. Kalau Arashi dong ngomong bahasa Inggris tuh asik. Very well played so far. Oke. Paham-paham kebiasaan. Gak apa-apa gak apa-apa. Gak apa-apa Arashi gak apa-apa. Very well played so far. Ini kalau pula yang ngomong kayak begitu. Lidau udah mulai patah juga. Aleksopan yang belum dikeluarkan kali ini. Sedikit lagi. GP tersisa. Langsung hilang dengan sangat cepat sekali. Meter shower dikeluarkan juga untuk memandikan. Satu wave minute di bagian tengah. Tapi di atas kita lihat aja. Ada pergerakan mengendap-endap dari Chow nya. Ingin mendapatkan satu inner turret. Tamus masuk ke bagian dalam. Mencoba untuk menggagalkan. Tapi sepertinya untuk kali ini. Ada wave dragon yang langsung dikeluarkan begitu aja. Walaupun untuk Chow nya. Langsung dihantam perutnya. Sesak nafas lambungnya. Geser limpahnya juga udah mulai berpindah tempat. Dan Chang'e ada gadis kecil yang menaiki pula. Di bagian atas pun harus menghilang dengan. Sangat, sangat, sangat cepat sekali. Dengan yang sangat baik. Tadi ingin membantu ke arah Chow nya. Cuman untuk kali ini. Ada off opposition yang dimiliki oleh Esmeralda. Hingga membuat dirinya juga menjadi. Bertambah sudah jumlah korban. Dari tubuh GPX. Sayang sekali ya dari tim GPX. Tadi kayaknya sudah lumayan bagus. Tapi akibatnya mereka. Masuk ke dalam T-Fight itu satu persatu. Dan akhirnya jatuhnya dikeroyok terus ya. Sama tiga member dari Pubs. Jadi Pubs sudah bikin itu yang bagus banget. Terus karena poisi balik di atas. Dan member-member tim dia balik ke arah bawah. Ya, 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 ya. Ini namusnya. Udah mulai menunjukkan aksinya. Ada wave dragon. Joretnya. Satu robot ini udah dipastikan. Akan ada beberapa penyok di dalam tubuhnya. Mungkin selainnya akan langsung pergi ke Last Cut Talk Magic. Untuk langsung memperbaiki. Dimana metal tubuhnya. Yang udah langsung penyok dikeroyok. Ataupun ditendang tadi oleh Chow. Wave of dragon. On point. Masuk alter turret. Argo turretnya. Memakan langsung pergerakan Johan. Baik sekali. Silahkan, Chowji. Ini dia item. Iya, kalau dilihat dari early-nya. GPX ini sudah mengamankan. Dari seorang Hazim yang sudah mengamankan. Yi Hun-Sin dengan Blade of Despairnya. Sementara dari Benedetta sendiri. Karena ini Benedetta Romer. Waduh, ini. Benedetta Romer ya. Dengan item yang sudah Alina Shield. Untuk mengurangi damage yang masuk dari. Dari pasirnya juga Edora. Mengingat dari pasirnya Edora ini. Lebih ke arah burst damage. Tidak seperti yang continuous damage. Otomatis damage juga tidak akan terlalu berasa. Kepada badan seorang Benedetta. Sementara dari pop sendiri sih. Oke lah, sudah ada 2 magic damage ya. Eh, tak ada lupa. Pulung, silahkan. Pulung. Wow. Dimandiin loh dadakan kayak begitu. Cuma tertinggal di pakaian belakang. Hey. What? Apa yang terjadi? Oh my God. Baik banget. Ada satu orang yang tinggal tadi dari GP yang tak bagaimana ceritanya. Dia bisa masuk ke dalam lini pertahanan. Ataupun kerumunan pemain dari Paps. Bahkan di tempat yang berbeda. Ada Yi Sun-Sin yang langsung dikejar habis-habisan. Yi Sun-Sin yang pun tumbang di bagian tengah. Bisa aja pemain dari Paps mendapatkan ke arah satu auto turret ataupun center turretnya. Esmeralda mencoba menjogetin. Tapi malah disetrum. Ini sedikit lagi Ice Queen tersisa. Tapi apa yang terjadi? Masih memaksakan keadaan aja. Untuk Ranger ingin mendapatkan satu auto turret dengan darah yang begitu sedikit. Tapi untungnya dia berhasil untuk mendapatkan auto turret tersebut. Dan platform Paps kali ini akan diamankan oleh player dari Paps. Sekarang Paps tuh udah nge-push semua lane-nya ya. Dan mereka bikin play buat tower di bawah. Dan disini Gpex sepertinya langsung ke atas dan mulai set up buat cari kontrol. Dan harap-harap mungkin mereka ingin mengambil Lord ini dan memakai Lord ini buat mungkin bikin play. Makro. Dimana mereka bisa menggunakan Ria sekali lagi untuk bikin play yang bikin Paps agak bingung. Ya tiap-tiap di bawah juga nih. Bottom lane-nya udah langsung mau diambil juga. Inner target udah dipastikan langsung roboh. Tidak bisa lagi dipertahankan. Berarti mereka dari sisi objektif. Oke. Empat berbanding tiga Paps. Jauh lebih unggul ataupun sedikit lebih unggul dari segi objektif. Benedetta-nya mengganggu. Benedetta-nya sedisat. Engkau mau pergi kemana Benedetta? Dan kali ini bertemu lagi dengan Tamus-nya. Tamus dengan Morton Sainal yang milikin mencoba untuk mengejar. Tapi ternyata Esmeralda langsung bertemu. Menawarkan. Untuk mau dijokit dan dapat tidak. Tapi ternyata tidak mau untuk Tamus-nya bersembunyi dalam rebutan. Tapi ini dia Jauh head. Jauh head bersembunyi dalam rebutan. Berhasil untuk mendapatkan. Dengan injektor yang dia berikan. Tadi Esmeralda-nya langsung terstun. Dibalaskan lagi dengan Adesha Pedernci. Empat dari Kuro Osborne. Benedetta-nya yang udah dikeluarkan. Benedetta-nya berkali-nya menjadi korban tambahan. Di bagian tengah ada Cange yang mendapatkan satu ototan. Tapi di bagian bawah ada Speedpost yang dilakukan oleh Jauh-nya. Luar pertama akan menjadi milik dari PAP Esport. Namun ini Speedpost pertama pun akan pecah. Dan ini adalah milik PAP Esport. Menjadi sebuah kerugian. Sekarang ya kalau menurut aku sendiri ya. Untuk kayak pertukaran antara Lord dan Speedpost sebenarnya gak terlalu beda jauh. Ya apalagi sekarang Lord-nya juga belum ke-enhance. Jadi tidak terlalu kuat banget. Cuman ada 1-on-on-on situation di bottom lane. Dan balik ke PAP Bulung. Masih santai aja nih pertarungan seperti ini. Mereka udah punya Lord gitu loh. Mereka harusnya bisa mengatur tempo gitu loh Arashi. Ataupun Choji. Ini mereka hanya tinggal santai. Ngeliat dulu. Ini mereka mau ngambil yang di atas sampai yang di tengah. Mereka mau ngeliat yang gimana. Tamusnya sendirian di bagian bawah. Tapi ternyata mereka berkumpul bersama-sama. Tamusnya. Seorang diri. Melemparkan Molten Sight-nya. Lord-nya udah mulai dimandiin. Dicoba dilindungi ataupun dibuat di block. Jauh Head dan juga Tamus. Guna menyelamatkan pergerakan dari Lord. Dan bisa masuk ke dalam area pertahanan dimikir oleh GPX. Bahkan untuk kali ini kita lihat aja Federighton. Dan juga Satu Rapshobi tadi bekerja sama dengan sangat-sangat baik. 2 orang dari GPX pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Udah ada 1 panahan. Yang langsung di charge begitu aja. Akan Kaino menjadi kesempatan. Untuk Fabispot bisa menyamakan gendukan. Tapi ternyata ingin mendapatkan Way of Dragon. Malah disetrum oleh Eudora-nya. Dan dipastikan dengan tegangan listrik sebesar itu. Yang bisa mengaktifkan listrik sekecamatan rawa. Belong cowh-nya gosong di sana. Ya dan cowh-nya langsung di burst. Tanpa counterplay. Stun-nya belum lepas pun langsung sudah lenyap saja ya Pak Pulung. Emang burst dari Eudora emang sakit banget. Berapa juta pol itu Arasi? Sekali ngegeber kayak begitu listriknya. Sekarang kita boleh lihat Bello Boy dengan Eudora-nya. Balik dulu dia masih bisa selamat. Masih punya kesempatan hidup. Santai lagi permainan. Oke. Yup. Sekarang kita harus lihat Paps dengan keuntungan begini. Oh replay ya cowh-nya. Nah ini balik lagi ya. Dimana disaat gue bilang kalau zonenya aman ya. Dari rim Paps juga aman. Dan terbukti banget dari Risi ini perih banget. Apalagi ada Bello Boy yang di depan. Yang bisa ngambil mungkin. Dengan kombo-kombo yang berbeda ya dari Eudora ya. Ada skill 1-2-3 atau skill 2-3-1. Tergantung dari kondisional. Dari kekuatan seorangnya Eudora sendiri. Dan bener banget. Farsha aman Paps juga aman. Cowh-nya. Weh 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 weh. Gak bisa lagi. Itu dimana lagi kejadiannya. Coba lihat Esmeraldanya langsung tertidur lemas. Temen-temennya berantem. Dia malah tidur siang. Hei bangun. Hei kamu bangun Esmeralda. Masih 20 detik lagi sebelum dia akan respawn. Cowh mengantarkan satu rombongan Wave Minion. Yang akan menabrak lagi karabiter tarif yang dimiliki oleh Paps. Tapi ternyata berhasil di-block aja oleh pemain dari Paps itu sendiri. Dan kayaknya yang bikin susah tuh buat GPX itu tuh Paps punya jarak yang sangat tinggi ya. Jadi setiap kali ada kesempatan. Ada yang kena stun. Langsung di follow up dengan fighter Airstrike. Langsung dengan Dead Sonata. Dan beneran sebelum fighter yang buah aja udah ada yang ke pick off. Ini Rhea hampir saja di-burst. Hampir kena salamber lagi Papulung. Waduh gila. Kaget gak lu? Ini tengah hari bolong. Langit tuh terik banget gitu kan. Tau-tau ada petir kayak begitu. Ya ampun. Ya ampun. Yudora, Yudora. Serius dah. Ngeribat nih. Ini adalah salah satu hero hoax kalau menurut gue sih. Kalau dia hari Yudora ini. Kenapa tuh? Kenapa hoax? Karena katanya dinner. Tapi ya sakit-sakit juga gitu loh. Jadi nerfnya entah iya atau ini mengerikan sekali gitu loh. Dan sekarang jauh headnya langsung dikejar abis-abisan lagi. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Peder Airstrike tadi mencoba untuk melindungi. Sementara itu untuk Peder Airstrike tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur lagi. Masih bisa berkumpul sama rekan-rekannya. Ada dua hero yang dimiliki oleh Pabs. Yang langsung menghilangkan sangat cepat. Tiga lawan lima. Untungnya tamu sekali ini udah bisa menjadi sandbag. Untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Ada cow yang mencoba untuk menculik lagi pergerakan dari pemain Pabs. Masalahnya sekarang yang ingin dia culik. Udah tebel banget. Malahan cow-nya yang harus tinggal nama di area river. Ataupun di area dari pertahanan Pab Esports. Sayang banget. Kita sudah sering lihat ya dia suka bikin play. Di mana dia ngumpet. Mungkin dia one shot maximum atau core mode dari musuh. Tapi disitu Benzi berhasil mengelak. Dan dengan bantuan-bantuan-bantuan akhirnya yang ditumbang malaria. Dan sekarang dengan keunggulan satu orang. Langsung Pabs dengan cepat mengkontest Lord. Dan mungkin akan nge-bait fight lagi nih. Benzi masih di tengah-tengah semua. Knock apa di garam. Benzi masih fighting. Lockdown senata. Satu ke belakang. Wow. Lordnya langsung dicolong oleh GP. Ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk mereka. Di mana mereka masih bisa mempertahankan areanya harusnya ya. Kecuali pemain dari Pabs. Mereka berkumpul bersatu padu. Emang untuk bisa menabrak langsung area pertahanan. Dimiliki oleh GPX. Sepertinya mereka tahu kalau ya mereka ada kelebihan orang disini. Jadi mereka langsung mau mengamankan Bapak Lord. Sebisa mungkin berjangan sampai nabrak-nabrak. Dan dekat space mereka. Karena emang powernya sudah tidak ada. Dan disini kita harus lihat. Bagus banget. GPX bakal pakai strategi apa. Untuk melawan agresi jarak jauh dari Pabs. Karena setiap kali ada kejadian. Seperti aku bilang tadi. Kayaknya dari jauh belum apa-apa. Pasti udah dari jauh ada permulaan fight-nya. Dan GPX itu kayak selalu telat gitu. Ya ya intinya sebenarnya ada di Ray gitu. Ray bisa posisi aman yaudah. Damage dari GPX bakal terima banyak banget. Wewewewe sebentar dulu sebentar dulu. Ini dia pertempurannya udah mulai pecah lagi nih. Dikejar abis-abisan. Yisansin yang seperti ingin membalaskan keadaan. The double kill Brasil langsung diambil. Ini udah masuk menit 15. Responnya harusnya udah mulai berasa. Di bagian bawah ada Chow yang mencoba untuk mendorong lagi Wave Minion. Orange Bapak langsung diamankan juga oleh Yisansin. Terkena dua kali tetesan. Sakit banget itu langsung vertigo. Migren sakit kepala Chownya. Ditiba dengan peder Aistrex sesakit itu. Dimandiin lagi tamusnya. Udah dari bulan Februari belum mandi sampai sekarang. Makanya Cangga mulai marah dengan meteor shower-nya. Langsung digas habis aja. Mulai kepanasan tubuhnya. Terkena energi. Dengan energi impad ataupun curse of flow yang dimiliki oleh Varsha. Ada efek stun yang diberikan. Tapi Dead Sonata satu peluru terakhirnya. Tadi nabrak karah punggung dari Esmeralda. Dan damagenya ampun banget sakit itu. Pak, pak. Dilihat yang begini pasti hero marksman damage sakit banget sih. Jadi mereka harus hati-hati. Dan disini itemnya ada core Chowji. Kira-kira gimana nih ceritanya? Ya kalau dari item sendiri ya. Ngelihat dari balik lagi nih. Varsha, Varsha, Varsha. Ada COD. Ada Lightning Truncheon. Ada Holy Crystal. Membuat dia pasti udah sakit banget ya Misha. Pada tim GPX. Sementara kalau untuk orang-orang dari GPX yang bisa nge-handle itu. Itu cuma ada seorang Benedetta doang. Karena sisanya masih belum jadi nih item defense. Sementara dari core-nya sendiri ya. Dari core-nya seorang... Sorry, bukan core. Jungler. Jungler-nya Pups sendiri sih udah ada FNZ. Yang udah oke banget gameplaynya. Dengan 8x kill, 0 death, dan juga 7 assist. Item juga sudah mulai banyak. Cuman poesie sekarang justru yang item goldnya lebih banyak. Daripada seorang jungler-nya Pups ya. Dengan 13.400 gold. Udah punya War Axe, Bloodlust Axe, dan juga Brute Force Baseplate. Membuat dia oke banget untuk teamfight. Nah, kalau misalkan lihat dari winning condition-nya. Pups Esports ini tinggal mempertahankan seorang Ray. Dengan dijagain sama cheesecake ataupun poesie. Fancy cuman tinggal executioner aja dengan desonatanya. Sementara dari GPX sendiri. Genk Apak disini mesti harus pinter-pinter dari penggunaan seorang FNZ-nya. Agar bisa langsung masuk ke backline-nya seorang Pups. Untuk mengeliminasi zoning dari seorang Farsha dari Pups Esports. Yap, yap, yap. Bahkan dari cangahnya sendiri coba kita lihat aja. Memang ada radian armor gitu loh. Yang udah langsung dipasang lagi. Kali ini kita terlihat. Sakit banget itu damage-nya. Diawali dari Meteor Shower. Udah ada Isansin juga. Walaupun untuk Kalinez, Meraldanya harus meregang nyawa. Tapi Udoraya udah berhasil langsung diamankan. Begitu aja pengen udah diaktifkan juga. Apalagi Inferno. Beneternya yang ingin langsung balik arah. Tamus-nya pun harus melik lagi bersama rekan-rekannya. Mempertahankan area defensive yang mereka milikin. Jauh melihat dari kejauhan. Udah ada satu shockwave yang langsung dikeluarkan di Meteor Shower. Ini lagi dimandiin lagi. Jauhnya akan mengeluarkan satu Hewak Dragon. Tapi ternyata Jauh head maju ke bagian depan. Siap untuk meluangkan injektor-nya. Tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil dia lempar. Karena Lord sekarang 10 detik lagi. Siap untuk langsung dikontes oleh kedua tim ini. Siapa yang akan mendapatkan Lord-nya? Menurut Arasi. Siapa kira-kira akan mendapatkan Lord kali ini Arasi. Kalau di posisinya IGPX sekarang. Actually Rea sekarang dijuang patin Benzy dan Boise. Loh, Desson atap 30. Loh, 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 Benzy masih lanjut terus. Akhirnya dia semuntur karena Hadi terus di zone sama Hazim. Tapi seperti gue baru mau bilang DPS hanya ada punya unggul jumlah. Jadi mungkin mereka bisa paksa Lord-nya lebih cepat. Tapi ternyata karena play dari Pubs barusan. Mereka terpaksa mundur karena Rea untuk di-takedown. Dengan Desson atap dari Benzy. Wah, iya walaupun dari kill count-nya lebih banyak Pubs ya. 20 dibandingkan 10. Cuman dari Pubs gue ngeliat kayaknya udah mulai kehilangan tempo nih permainannya. Nah, itu dia. Satu paling Star Moon tadi langsung dilompatin. Begitu aja shutdown pun langsung berhasil didapatkan oleh pemain dari KPE. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk mereka. Karena tidak ada retribution lagi yang dipastikan bisa mengganggu ke arah Lord yang terhormat. Lord menit ke-19. Atributnya udah full dia. Udah otot kawat tulang besi. Siapa yang maju sini? Gue beri lah pokoknya tuh. Iya, medoh itu. Dan disini dengan day timer 36 detik masih untuk Benzy dispawn. Apakah GPEX akan main tempo dan main lebih agresif? Menurut gue disini buat kemenangan mendingan GPEX mainnya gimana nih? Dengan menggunakan Lord yang udah empowered. Gini loh, kalau dilihat dari kekuatan Epacepo sedih kan balik lagi ke menurut gue udah kehilangan tempo ya. Asalkan pressure yang diberikan sama GPEX tidak terlalu overcomic. Entah itu dari tekanan Cange menggunakan Numerator Shower ataupun Hazim dan juga Benzy dengan area of effect-nya. Sebenernya Geng Kapak masih bisa menang kalau misalkan pressure-nya bagus tanpa overcomic. Sekali lagi pressure-nya bagus tanpa overcomic. Karena takutnya di saat lagi ada tim yang ngasih pressure justru dia malah kayak ngeliat chance yang sebenernya slim kesempatan menangnya. Tapi malah dipaksakan seperti kayak misalkan nge-drive terlalu dalam. Atau misalkan dari Hazimnya terlalu maju. Tapi Lord sudah mulai masuk. Lordnya coba liat tuh sekali nge-break tadi sakit banget. Alec to final blow dikeluarkan juga untuk kali ini. Kita lihat aja pergerakan dari pemain GPEX udah siap untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka. Ataupun match pertama mereka. Sementara itu Way of Dragon belum juga terlihat sampai sejauh ini. Dan juga bestaretnya udah langsung di-kick ke sedikit. Ini sedikit sedikit. Siapa yang akan memenangkan dan terjata. GPEX 2-0 tanpa balas. Ini dia kemenangan ataupun match pertama untuk GPEX. Aduh GPEX menang kali ini. Waduh 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 waduh. Tapi GG well play juga dari pemain-pemain PAPS. Ini permainan yang sangat-sangat solid. Iya celana pendek gak apa-apa di GH sendiri kok. Masuk kamera. Ih gak apa-apa bang. Lanjut lagi seneng lagi seneng. Ayo bilang koyur. Mas Eko. Papi Marsya kita menang. Gitu doang. Ya ampun ya ampun ya ampun.